Benyamin Netanyahu murka setelah sejumlah drone menargetkan kediamannya pada Sabtu 19 Oktober. Setidaknya ada tiga drone dilengkapi peledak sayat 107 menghantam kediaman Netanyahu di Chaisarea, utara ibu kota Tel Aviv. Netanyahu menuding kelompok Hezbollah di Lebanon dalam dibalik serangan drone. Ia juga menuding Iran ikut terlibat dalam operasi Hezbollah. PM menggambarkan upaya tersebut sebagai kesalahan besar. Ia memberikan peringatan dan bersumpah Israel akan melakukan balasan yang lebih besar. Sementara Iran membantah tuduhan Netanyahu. Misi Iran untuk PBB mengatakan Hezbollah adalah pihak yang melakukan serangan drone di kediaman Netanyahu. Tindakan ini dilakukan oleh Hezbollah Lebanon, kata misi Iran untuk PBB, Sabtu, menurut apa yang dilaporkan oleh kantor berita resmi Iran atau IRNA. Sebelumnya diberitakan, tiga pesawat nirawak diluncurkan dari Lebanon menargetkan kediaman Netanyahu. Dua drone berhasil dicegat Roshanikra dan Naharia, namun drone ketiga meledak di kota pesisir tengah Caesarea. Serangan pesawat nirawak yang menargetkan kediaman Netanyahu adalah pertama kalinya sejak dimulainya perang. Tak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Lantaran saat serangan terjadi Netanyahu beserta istrinya Sara Netanyahu sedang tidak berada di dalam rumah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!